Selamat pagi semua, hari ini kita akan membahas jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang representatif. Biasanya, penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena tertentu dengan mendalam, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa dalam konteks nyata. Penelitian studi kasus dapat melibatkan berbagai pendekatan metodologi, termasuk pengumpulan data kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Tujuan utamanya adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang kasus yang diteliti serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kasus tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian studi kasus. 1. Identifikasi kasus yang relevan, pilih kasus atau kasus-kasus yang memiliki relevansi dan signifikansi untuk topik penelitian Anda. Kasus-kasus ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu. 2. Menetapkan tujuan penelitian, jelaskan dengan jelas tujuan dari penelitian studi kasus Anda. Apakah Anda ingin memahami fenomena tertentu, menguji teori tertentu, atau menggali solusi untuk masalah yang spesifik? 3. Pilih pendekatan metodologi. Tentukan apakah penelitian Anda akan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Rencanakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau survei. 4. Pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan pendekatan metodologi yang Anda pilih. Pastikan untuk mendokumentasikan data dengan cermat dan akurat. 5. Analisis data. Analisis data yang Anda kumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian Anda. Metode analisis data dapat bervariasi tergantung pada pendekatan metodologi yang Anda gunakan. 6. Interpretasi temuan. Interpretasikan temuan Anda dengan mempertimbangkan konteks kasus yang diteliti serta teori-teori yang relevan. 7. Jelaskan implikasi hasil penelitian Anda dan hubungkannya dengan literatur yang ada. 7. Penyusunan laporan. Tulis laporan penelitian Anda dengan jelas dan sistematis. Sertakan deskripsi tentang kasus yang diteliti, metodologi yang digunakan, temuan utama, interpretasi, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 8. Validasi. Pastikan bahwa kesimpulan yang Anda ambil didukung oleh data yang telah Anda kumpulkan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan validasi eksternal dengan melibatkan pihak lain untuk mengonfirmasi atau mengkritik temuan Anda. 9. Refleksi. Lakukan refleksi terhadap proses penelitian Anda. Tinjau kembali langkah-langkah yang telah Anda ambil, kesulitan yang Anda hadapi, dan pembelajaran yang Anda peroleh. Hal ini dapat membantu Anda meningkatkan kualitas penelitian Anda di masa depan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian studi kasus dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, metodologi yang dipilih, dan kasus yang diteliti. Berikut beberapa contoh instrumen yang umum digunakan dalam penelitian studi kasus. 1. Pedoman wawancara. Instrumen ini digunakan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam kasus yang diteliti. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Jurnal lapangan. Jurnal lapangan digunakan untuk mencatat observasi dan refleksi peneliti selama proses pengumpulan data. Ini mencakup catatan tentang apa yang diamati, interpretasi awal, dan pemikiran tentang temuan yang muncul. 3. Kuisyoner. Jika penelitian melibatkan pengumpulan data kuantitatif, kuisyoner dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuisyoner ini harus dirancang dengan hati-hati untuk mencakup variabel-variabel yang relevan dengan kasus yang diteliti. 4. Dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip yang relevan dengan kasus yang diteliti, seperti catatan, laporan, surat, dan materi promosi, dapat menjadi sumber data penting. Peneliti dapat menggunakan instrumen checklist untuk mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen ini. 5. Matriks analisis. Matriks analisis digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data kualitatif, seperti transkripsi wawancara atau catatan lapangan. Ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara data yang dikumpulkan. 6. Skala pengukuran. Jika penelitian melibatkan pengukuran variabel-variabel tertentu, seperti tingkat kepuasan atau tingkat kinerja, skala pengukuran dapat digunakan. Skala ini dapat berupa liquid scale, skala interval, atau skala nominal, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. 7. Diagram dan gambar. Diagram dan gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan informasi yang kompleks, seperti struktur organisasi, aliran proses, atau hubungan antar-variabel. Ini membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan temuan dengan lebih jelas. 8. Catatan reflektif. Catatan reflektif digunakan untuk merekam refleksi peneliti tentang proses penelitian, interpretasi temuan, dan pemahaman yang berkembang. Ini membantu peneliti dalam memeriksa dan menyusun kembali pemikiran mereka selama proses penelitian. Instrumen-instrumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penelitian studi kasus tertentu. Penting untuk merancang instrumen yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian serta konteks kasus yang diteliti. Lama penelitian studi kasus dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus yang diteliti, tujuan penelitian, dan metodologi yang digunakan. Sebagai panduan umum, penelitian studi kasus dapat dilaksanakan dalam rentang waktu beberapa minggu hingga beberapa tahun. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi durasi penelitian studi kasus. 1. Kompleksitas kasus. Kasus-kasus yang lebih kompleks, seperti organisasi besar atau peristiwa yang melibatkan banyak pihak, mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dipelajari secara mendalam. 2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dapat mempengaruhi lamanya penelitian. Proses pengumpulan data yang komprehensif mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. 3. Akses terhadap informasi, ketersediaan, dan aksesibilitas informasi yang diperlukan juga dapat mempengaruhi durasi penelitian. Jika informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memerlukan negosiasi akses, ini dapat memperpanjang waktu penelitian. 4. Analisis data. Proses analisis data yang cermat dan menyeluruh juga membutuhkan waktu. Mengidentifikasi pola, tema, dan temuan yang relevan dari data yang dikumpulkan dapat memakan waktu yang signifikan. 5. Validasi dan interpretasi. Validasi temuan dengan pihak terkait dan interpretasi yang mendalam tentang hasil penelitian juga memerlukan waktu. Proses ini penting untuk memastikan keandalan dan kebermaknaan temuan penelitian. 6. Keterbatasan waktu dan sumber daya. Faktor praktis seperti batasan waktu dan sumber daya juga dapat mempengaruhi lamanya penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan ketersediaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian dalam batas waktu yang ditetapkan. Metode penelitian. 1. Pemilihan kasus. Memilih sebuah sekolah menengah yang telah menerapkan PJBL sebagai fokus penelitian. 2. Pengumpulan data. Wawancara. Melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan staf sekolah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses implementasi PJBL, tantangan yang dihadapi, dan persepsi terhadap dampaknya. 3. Observasi. Mengamati proses pembelajaran di kelas-kelas yang menerapkan PJBL untuk memahami interaksi antara guru dan siswa, serta dinamika pembelajaran yang terjadi. 4. Analisis dokumen. Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait implementasi PJBL, seperti kurikulum, materi pembelajaran, dan evaluasi siswa. 3. Analisis data. Analisis kualitatif. Menganalisis transkripsi wawancara dan catatan observasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan yang relevan. Analisis dokumen. Menganalisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk memahami konteks implementasi PJBL dan mengevaluasi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 4. Interpretasi temuan. Menginterpretasikan temuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PJBL dalam meningkatkan keterlibatan siswa, hasil pembelajaran, dan dampaknya terhadap lingkungan belajar. 5. Hasil penelitian. Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PJBL, seperti dukungan kepemimpinan, pelatihan guru, dan sumber daya yang tersedia. Menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dan hasil pembelajaran dalam kelas-kelas yang menerapkan PJBL. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan PJBL, seperti penyesuaian kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!